Hai halo sobat marketer hari Jumat ini Anda sedang menyaksikan segmen dan marketer TV yaitu marketing sebuah segmen yang menyajikan obrolan seputar kebirausahaan UMKM intermedial marketing didukung oleh marketing Indonesia Marketing Association atau PMA dan Indonesia Council for Small Business atau ITSB sebelumnya perkenalkan saya Hamza Tanturi selaku Direktur area ITSB Jumatis Kirebon yang akan memandu sesi inter-general marketing kali ini dengan judul membangun sustainability social enterprise sekali rasanya pada kesempatan kali ini kita akan disemani oleh rakyat sumber yang spesial dari kita langsung saja kita sambut Sendra Warsita selaku founder dan CEO dari Dignitiku Halo Mas Endra Halo gimana kabarnya Mas Endra Baik terima kasih Alhamdulillah ya oke selanjutnya tanpa berlama-lama kita ingin lebih tahu siapakah Mas Endra sebenarnya dan apa sih yang memotivasi sebagainya kita masuk pada sesetanya jawab ya Mas Endra ya boleh silahkan itu saja di sesi yang pertama apa deskripsi singkat seperti apa sosial enterprise dan apa yang ditawarkan oleh di sini agar teman-teman marketer TV ini berkenalkan bisa memahami bisa mengetahui dan termotivasi oleh dan termotivasi oleh kita yakni memotivasi oleh kita yakni maka disampaikan ya begini jadi Dignitiku itu adalah suatu kegiatan sosial enterprise jadi saya itu merekrut mengakses dan mentraining difabel difabel itu artinya different but able ya jadi jadi saya tidak mengetahui mereka disabilitas jadi saya tidak mengetahui mereka disabilitas soalnya saya lebih panggil mereka difabel karena different but able buat saya itu jadi mereka training mereka sebagai profesional cook jadi sesudah profesional cook saya latih juga di dalam pelatihan itu selama dua bulan itu ada juga entrepreneurship nya disana saya mengharap bahwa mereka itu lulus dari saya ini bisa bisa bekerja ditemukan sebagai profesional cook dan juga bisa sebagai entrepreneur semakin menarik sekali ya kemudian apa sih yang mengawali ide membangun Dignitiku apakah karena kekeresahan apakah karena ada pesan-pesan tertentu yang akhirnya mengawali ide untuk menciptakan Dignitiku itu gitu Mas Hendra ya begini Mas Hamza jadi dua tahun yang lalu kira-kira saya itu pensiun ya jadi pensiun saya bingung saya cuma mau bikin sesuatu sosial partner saya nggak tahu apa yang harus jadi saya mulai saya ingat sekali bahwa bahwa saya pernah ketemu sama seorang sosial partner juga orang Singapura jadi dia melakukan hal yang sama melatih difabel dan macam-macam saya saya ke Singapura melihat sendiri apa yang dia lakukan ya kalau buat dia enak sekali karena mereka dipeksal di backup sama pemerintah di Indonesia mana kita pemerintahnya udah udah bingung jangan membingung pemerintah lagi gitu jadi saya keliling ke difabel yayasan-yayasan difabel di Indonesia jadi yang saya nemukan itu bahwa para difabel ini adalah satu mereka ini apa produk yang mereka bikin ini bagus sangat bagus sekali dan kedua yang mereka mereka itu kepingin dihargai gitu jadi bukan segedar saya ke satu yayasan mereka itu tersinggung bahwa orang anak-anaknya itu hanya di untuk nyanyi aja di satu acara gitu padahal mereka bilang saya bisa lebih dari nyanyi itu jadi minta dihargai kan ketiga mereka ini tidak mau dikasihani jadi mereka ini kepingin ya sebagai kita ini kita kita orang biasa ini jadi orang normal ini jadi sebagai profesional gitu yang keempat saya lihat banyak yayasan-yayasan itu yang mereka itu operasi hanya minta duit aja dari Tuan Hartor saya bilang ini salah ini harus jadi saya menemukan satu konsep bahwa oh ternyata ya konsep teknikku ini jadi ternyata mereka ini kepingin dihargai sebagai profesi bisa jadi profesional dan mereka ini mau jadi jadi bukan beban jadi beban masyarakat gitu jadi mereka itu pingin mandiri lah mandiri dan saya makanya saya mendirikan dimiliki ini supaya untuk kesejahteraan dan kemandirian mereka itu kira-kira begitu ya semakin menarik sekali ketika bahwa apa yang disampaikan Dr. Hendra bahwa ini bisa mengembangkan sebagai potensi rekan-rekan atau teman-teman di fabel ini kemudian apa tantangan secara khususnya dalam membangun sosial enterprise dan dignity karena saya yakin bahwa ini bukan bukan persoalan yang mudah untuk membangun keras dari bagi rekan-rekan ini bagaimana tantangan itu yang bisa dijawab sebagai salah satu potensi sehingga menciptakan prestasi yang sudah sedikit yang lupa sudah dikenal secara khususnya di berbagai wilayah Indonesia yang kalau tantangan pertama itu di training itu karena belum pernah ada ya belum pernah ada orang yang serius men-training orang difabel ini untuk jadi profesional jadi biasanya yang saya temukan itu training yang asal-asalan aja asal masak training masak tapi saya dibantu oleh asosiasi professional chef jadi mereka itu dilatih selama dua bulan seminggu dua kali selama dua bulan sesudah mereka lulus itu dapat sertifikat yang sama dengan D1 sebagai professional cook itu tantangan itu yaitu cara mengajar yang komunikasinya ini buat yang ngajar tuh berat sekali karena mereka ini kebanyakan belum pernah dipidaknya dan juga ada yang saya latih dari nol juga itu supaya jadi barista itu ada dulu nggak bisa minum kopi sekarang akhirnya jadi barista ya tantangan itu internal itu gitu jadi tapi karena saya sebelum masuk ke training itu seri saya betul-betul mengakses mereka apa betul-betul mereka punya keinginan pasiennya disana kalau pasiennya nggak disana jadi itu saya ada 15 150 aplikant itu yang saya terima cuma 15 gitu jadi nggak gampang juga gitu nggak asal-asal saya melatih orang ya kalau jalan saya di apa luar itu ya orang masih menganggap saya menganggap di fabel itu ya di masyarakat masih menganggap second-class mungkin jadi masih menganggap bahwa produk-produk yang dibikin nama para difabel ini bukan first class padahal yang dibikin ini lebih first class saya berani jadi adu cook saya sama cook tetangga saya yang punya restoran ayo kita adu pasti punya saya lebih bagus itu ya challenge-challenge lainnya adalah ya saat ini saya masih membangun jadi kena PPKM dan macam-macam ini masih belum bisa saya all out juga gitu jadi itu challenge-challenge saya itu itu wow luar biasa challenge yang apa yang dihadapi oleh Tendra ketika mempengaruhi itu luar biasa selain komunikasi ada beberapa teknik semuanya menjadi sebuah hambatan dan bahalangan namun tidikku tetap bisa berprogres dan terus berkembang ini luar biasa dan tidak mudah juga gitu mas Indra berikan kami tips bagaimana cara memperoleh modal awal untuk membangun disini segitu ini ini ceritanya sangat ya bukan ya ini jadi saya awalnya itu ya pasti uang pensiun saya lah tapi uang pensiun saya nggak cukup untuk membangun ini karena yang saya bangun itu adalah tempat training yang premium jadi yang sangat profesional gitu jadi ya saya tadinya akan di support oleh beberapa temen lah jadi saya yang beberapa temen yang mendorong saya sih tapi akhirnya juga mereka bukan meninggalkan nggak percaya saya karena saya punya tiga kelemahan jadi satu kelemahan itu saya nggak pernah jadi entrepreneur kedua saya nggak pernah di FNB ketiga saya tidak pernah di komunitasnya difabel gitu jadi teman-teman saya ini meragukan saya akhirnya dan untung ya Tuhan baik sama saya saya dibantu sama satu yayasan yang percaya sama saya konsep saya ini dan itu saya baru bisa berjalan dan juga saya beruntung sekali karena ada satu perusahaan boleh saya sebut nama perusahaan nggak? boleh jadi ada perusahaan yang apa itu alat-alat dapur Modena itu dia tertarik dengan konsep saya ini jadi dia bantu saya di tempat training saya itu alat-alat dapur dan juga sekalian mereka juga membantu saya untuk bikin training untuk difabel gitu jadi saya berhasil menarik mengkonvince Modena bahwa si asarnya mereka itu di training ini di training difabel ini jadi itu itu challenge ya awal-awal saya challenge saya untuk mendapatkan modal gitu ya kemudian lebih semakin mendalam lagi semakin menarik lagi apa value yang diusung Dignityku karena saya pribadi sudah melihat konten yang apa yang diangkat oleh Raffi Ahmad salah satunya bahwa Dignityku ini adalah sebuah produk yang dalam arti lain ini adalah apa martabat martabat yang kemudian Dignityku ini fokus kepada olahan makanan dan ini menjadi hal yang menarik ketika teman-teman mendengar nama Dignityku apa value yang diusung oleh Dignityku itu itu Mas Endra value-nya apa di Dignityku ya saya satu tidak jualan kasihan jadi yang produk saya jual ini ini adalah produk yang premium jadi bukan orang bayar untuk suatu produk yang enak sekali jadi bukan enak aja enak sekali makanan maupun apanya yang dibikin ini karena itu saya tadi balik lagi jadi apa yang dikerjakan sama para para difabel ini itu selalu karena mereka sangat fokus dan dengan hati jadi mereka itu bangga jadi seorang profesional yang bisa memba apa produknya dihargai sama orang lain mereka rasa bangga sekali makanya itu apa dan sebenarnya tujuan akhirnya itu ya untuk kesejahteraan mereka dan untuk mimpi mereka untuk mandiri kemandirian mereka supaya nanti mereka tidak jadi beban masyarakat itu sebetulnya kemudian perkembangan dignitiku saat ini seperti apa Mas Hendra? ya ini karena ya saya terus terang mulai aktif itu kira-kira setahun lebih ya jadi ya karena kena PPKM dan macam-macam ini jadi berapa training dan berapa apa kesempatan untuk mempromosikan dignitiku ini terhambat gitu jadi saya baru bulan yang lalu mulai berkembang ya nanti mungkin saya pinginnya ke sektor-sektor lain nanti juga jangan cuma di cooking aja gitu jadi nanti bisanya di sektor saya mulai jadi saya menapung sebenarnya banyak di tempat saya itu di cafe saya itu ada gambaran apa besar sekali itu yang gambar di babai juga dalam lima hari kapan-kapan Mas mampir ke tempat saya jadi bisa lihat sendiri siap selanjutnya apakah strategi yang diterapkan dignitiku dignitiku sebagai sebuah bisnis untuk memperoleh profit untuk berjalani usaha yang sekaligus membantu para disabilitas tanpa melupakan kepedulian sosial apa pentingnya dari dignitiku jadi begini ya jadi saya itu waktu mendirikan dignitiku itu sebenarnya saya bukan seorang aktivis saya menganggap ini sesuatu bisnes jadi satu bisnes itu buat saya itu ya entrepreneurial marketing itu kan bisnes itu harus ada differentiation dan differentiation bahwa produk yang saya bikin ini adalah dari defable yang bikin yang saya kira di Indonesia masih belum banyak orang yang melakukan ini secara skala profesionalis profesional dan mungkin juga produk-produk yang saya bikin itu premium jadi saya banyak menggunakan ini sosial media terutama yang saya pakai untuk mempromosikan ini semua dan yang itu yang saya jual dan saya beruntung juga bahwa tim saya ini saya paling tua jadi saya ini 68 tahun jadi karyawan saya semua itu defable semua dibawah 35 tahun semuanya jadi saya beruntung sekali yang defable mungkin non defable itu percaya dengan konsep saya ini kemudian boleh dong sedikit bocoran dari mas hendra hari ini pendapatan dari dikit itu dalam satu bulan dan satu tahun itu berapa sih kira-kira agar bisa memotivasi teman-teman pemuda atau teman-teman pemula agar bisa termotivasi bahwa kami pun bisa boleh ya kalau angka saya belum bisa mengeluarkan kalau saya sampai sekarang ini bisa supaya PPKM dan macam-macam dan operasi sudah tertutup buat saya sudah cukup dan saya sudah melihat kalau di cafe saya itu 90% apa 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 jadi kalau yang di dapur itu kira-kira 60% itu jadi saya puas bukan karena uang aja karena saya puas itu dengan keberhasilan orang-orang ini jadi profesional gitu kepuasan saya disana jadi ada bisnisnya ada sosialnya saya berlanjut kepada difensiasi bahwa memang Dignituk ini salah satu social partner atau social enterprise yang memang mengusung difensiasi yang luar biasa apa harapannya secara khusus dari Dignitiku untuk ke depan karena menurut saya tidak menutup kemungkinan bahwa Dignitiku akan semakin besar semakin besar dan semakin tumbuh terus tumbuh semakin besar karena hampir setiap kabupaten dan kota di 34 provinsi khususnya di Indonesia ini kan banyak sekali rakan-rakan teman-teman kita saudara-saudara kita yang difabel secara khususnya apakah harapan dari Dignitiku terhadap teman-teman difabel secara khusus di nasional jadi begini mas jadi ada 26 juta difabel di Indonesia jadi saya ini mimpi saya ini saya ingin jadi punya Dignitiku di mana-mana di tiap kota dan nanti perkembangan juga bukan di food saja nanti kemungkinan bisa di fashion bisa di batik bisa di beauty dan di macam-macam jadi konsep ini model ini yang bisa dipakai untuk macam-macam bisnis bukan bisnis FNB saja itu mimpi saya itu nanti kemungkinan di tiap kota ada Dignitiku saya lagi mengharap di berapa kota ini lagi ada dua kota yang saya targetin saya belum bisa sebut namanya juga nanti saya mimpinya mungkin mengharap lima tahun saya punya satu defable training center yang namanya defable trainer itu mimpi saya sih ya luar biasa sekali Mas Sendra bolehlah nanti saya dan rekan-rekan khususnya di daerah di Kabupaten Kabupaten kita gabung dengan Mas Sendra di Dignitiku bagaimana ikut masuk belajar terhadap social enterprise secara khususnya di Dignitiku pintunya selalu terbuka buat kami Mas Sendra apa rakan-rakan pemuda yang ingin terus belajar satu pertanyaan terakhir buat Mas Sendra apa tips bagi para pemuda bagi para pemuda secara khususnya yang ingin memulai tahap terutama untuk memulai social enterprise itu untuk kalangan pemuda kemudian yang keduanya adalah bahwa apa pensiun trainer ini mulai tren hari ini bahwa rekan-rekan yang dalam tanda ketika mereka sudah jenuh sebagai pekerja di bidangnya masing-masing ketika menyatakan ingin pensiun mereka kebingungan apa sih yang harus dilakukan mohon tipsnya dari Mas Sendra untuk bagi para pemuda dan pemudi dan para pensiun trainer ini seperti apa ya jadi begini buat saya harus punya satu konsep yang kuat jadi tahu differentiation-nya apa apa yang mau dikerjain itu baru-baru bisa kedua itu harus fokus harus fokus dan ketiga harus mikirkan dana dari mana itu ya meskipun kalau dana nggak bisa dari sendiri harus tahu dari mana kita bisa yang bisa paling dikit mempertahankan dua tahun gitu tapi dengan konsep yang bagus saya percaya dalam setahun aja bisa take off terus ya itu lagi harus tahu differentiation-nya apa jadi differentiation penting dalam suatu di bisnis itu 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 baru bisa kita bisa take off dengan bagus gitu dengan konsep yang bagus dan selalu fokus dengan itu dan satu lagi keluarga harus support saya disupport sama keluarga saya 100% terima kasih ya terima kasih Pak Hendra atas sharing yang sangat menginspirasi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Mas Hendra masih sangat menarik nih diskusinya sharingnya dan sangat termotivasi untuk teman-teman Market TV secara politiknya sebelum saya menutup acara izinkan saya meminta closing statement dari Mas Hendra untuk para marketer dan teman-teman yang sedang menonton khususnya terkait bisnis di usia muda maka dipersilahkan Mas Hendra untuk memberikan closing statement-nya ya saya buat saya itu jangan lihat selalu lihat ke atas orang yang sudah enak itu tapi di belakang orang-orang yang sukses itu itu mereka jatuh bangun berapa kali jadi siap-siaplah jatuh bangun berapa kali jangan menyerah menyerah itu bukan pilihan ya kalau dari ICSP ya jadi tidak boleh menyerah kalau sudah masuk ya kita harus work hard work smart jadi jangan Jepang kerja perasa saja tapi harus smart kerjaan itu itu tips saya buat yang mau masuk ke UKM terima kasih luar biasa sekali saya ucapkan terima kasih yang besar untuk Mas Hendra dan secara khusus keluarga di Fable mudah-mudahan bisnis ini semakin mendunia secara khususnya karena ini salah satu di produk yang luar biasa dan mungkin satu-satunya mungkin di Indonesia karena mengusung pada saudara kita kemudian atas kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih kepada pemerintah yang sudah menonton internal marketing di episode kali ini silahkan tulis kolom komentar apa pendapat tentang diskusi kali ini jangan lupa like and subscribe YouTube channel Marketing TV secara pribadi saya sebagai MC Hamza Pansuri menyatakan bahwa tetap berjuang tetap berusaha kerja keras kerja cerdas kerja tentas yakin apa yang kita upayakan selalu membuahkan kasih saya Hamza Pansuri dan Mas Hendra kami pamit untuk diri sampai jumpa stay safe stay healthy Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati